Jadi berikutnya adalah acara Bincang Pakar dengan gue narasumber yaitu Bapak Beno Kuntokradekso selaku CEO dari Solusi 247 dan Dr. Ing Wahyudi Hasbi selaku Ketua IEEE Indonesia Section dan Kepala Pusat Riset Teknologi Satelit dari BRIN. Nah, acara Bincang Pakar sendiri ini akan dimoderasi oleh Bapak Bagus Rulimutakin. Jadi untuk selanjutnya kami serahkan ke Bapak Bagus Rulimutakin untuk memulai acara. Silahkan Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, masih pagi ini. Oke, selamat pagi, menjelang siang. Rekan-rakan semua, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat, salam aktif, salam produktif. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan Mas dan Mbak MC, Mas Novel dan Mbak Ica. Baik, hari ini sesuai dengan agendanya kita akan ada Bincang Pakar dan kita kehadiran dua orang pakar yang luar biasa. Yang pertama adalah, beliau adalah Bapak Doktor Wahyudi Hasbi. Beliau adalah ketua dari IEEE Innovation Section. Yang kebetulan juga IEEE Innovation Section ini menjadi mitra, partner dari KBI 2022. Dan juga beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Pusat Riset Teknologi Satelit di Badan Riset Inovasi Nasional atau BRIN. Seperti itu. Pak Wahyudi sudah bergabung dengan saya? Oh, sudah. Baik. Pak Wahyudi ini, saya juga ternyata baru tahu ya, Pak Wahyudi ternyata kemarin itu ada di Makassar. Berarti itu pulang kamung ya Pak, kalau ke Makassar ya Pak? Ya, dikit. Ya, beliau ini menyelesaikan S1-nya itu di Universitas Hasanuddin Makassar, kemudian meneruskan S2-nya di IPB, betul ya Pak ya? Dan S3 beliau ada di Berlin ya. Universe, nulisnya, ngomong gimana ya? Universitas Teknisa Universitas Berlin ya. Nah ya, di Berlin S3-nya. Seperti itu. Jadi nanti beliau akan bersama kita untuk ada paparan dari beliau ya. Kemudian saya mau mengenalkan yang kedua nih. Yang kedua ini adalah Bapak, ini sebenarnya Pak Beno ini sudah beberapa kali jadi pembicara KBI, cuman sempat absen beberapa tahun kebelakang dan sekarang hadir kembali. Beliau ini adalah Bapak Beno Kunto Pradekso. Beliau saat ini menjabat sebagai CEO dari Solusi 247 yang merupakan sponsor dari KBI 2022. Pak Beno, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Baik Pak, terima kasih. Jadi ini Pak Beno ini kalau latar belakang pendidikannya beliau menyelesaikan S1 dan S2-nya ini di Belanda ya Pak ya? Di TU Delph ya, ngomongin TU Delph ya Pak? Technics Universe. Technics University Delph. Bahasanya gitu ya, teknics. Delph ya, TU Delph di Belanda S1 dan S2-nya. Seperti itu. Nah, baik. Jadi begini teman-teman semua saya, coba berikan kata sedikit. Terkait Big Data ini, kalau misalnya kita bicara konferensi Big Data Indonesia, kita sudah sejak tahun 2014 ya. Kita bicara Big Data itu sudah sejak lama sekalinya. Dan selalu, dan Alhamdulillah, semenjak 2014 itu sampai saat ini banyak sekali Big Data ini diimplementasikan. Tidak hanya di Telco ya, tadi kalau misalnya kita menyimak Pak Dios Kurniawan ya, bagaimana Big Data ini juga sudah diimplementasikan di Telco. Kemudian tadi Mas Panji di Tokopedia. Dan tidak hanya itu, di perbankan juga, di government juga tentu saja. Sudah banyak sekali mengimplementasikan Big Data. Nah, salah satu implementasinya saat ini ya adalah untuk, tidak hanya untuk membantu bisnis ya, tapi juga untuk membantu hal-hal yang sifatnya adalah sosial. Contohnya adalah kebencanaan. Ini menjadi salah satu isu yang menjadi hal yang sepertinya bencana, tentu saja kalau misalnya kita bicara bencana, kita tidak berharap bencana itu datang. Cuma ketika bencana itu datang, seharusnya kita siap. Kita bisa melihat bagaimana teknologi-teknologi bisa mendukung ketika terjadi bencana, bagaimana teknologi itu bisa menekan seminimal mungkin dari korban-korban bencana tersebut. Nah, ini juga harus menjadi perhatian kita bersama. Karena ya terakhir kita mendapatkan bencana, ada tsunami, ada gemba bumi. Kita sepertinya, kan kalau bencana itu datangnya random di mana saja. Kita kadang-kadang tidak siap. Dan ketika tidak siapan ini, akibatnya adalah kita akan mendapatkan korban yang begitu banyak. Nah, itu tentu saja tidak diinginkan oleh kita. Nah, di sini kita membentuk yang namanya Yayasan Pengembang dan Pengguna Teknologi Kebencanaan. Nah, di sini juga kebetulan IEEE Indonesian Section dan juga Solusi 247 menjadi salah satu yang mendukung Yayasan ini. Dan ada beberapa teman-teman lain yang mendukung. Nanti saya akan sampaikan di belakang kanan, teman-teman juga akan hadir di sini. Nah, insya Allah di sini juga akan ada sosialisasi terkait itu. Jadi, di Yayasan ini kita bersama-sama sama teman-teman yang memang ingin mengkontribusikan teknologinya untuk kebutuhan kebencanaan ini. Nah, salah satunya adalah dari IEEE dan Solusi 247 dan ada beberapa yang lain nanti saya akan sampaikan di belakang. Baik, langsung saja sekarang kita akan masuk ke sesi Pak Wahyudi dulu ya. Jadi, Pak Wahyudi akan bicara mengenai inovasi mitigasi pemetaan bencana. Seperti itu. Untuk itu, saya persilahkan Pak Wahyudi untuk screen dan waktu saya persilahkan. Silahkan, Pak Wahyudi. Baik, terima kasih Mas Luli, Pak Beno yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu serta Konfensi Big Data Indonesia. Senang sekali hari ini bisa bertemu meskipun online ya. Dan ini karena sudah siang, saya ingin kita cepat saja. Jadi, ada beberapa hal ya. Karena ini temanya adalah bincang mengenai industri, kita tidak boleh bilang itu industri kebencanaan ya. Tapi memang bagaimana kita bisa menyiapkan segala sesuatunya ketika terjadi bencana. Nah, topiknya ini kalau saya, saya ingin memberikan sedikit paparan ya mengenai inovasi, mitigasi, dan pembentangan bencana. Dan ini tentu saja terkait dengan pekerjaan saya sehari-hari dan juga voluntarisme kita di IEEE Indonesia. Jadi, ini tadi sudah sampaikan, nama saya ada di sini. Kemudian ada email saya di sini. Nanti, monggo Bapak Ibu, kalau ada yang ingin melakukan kontak. Jadi, ini kalau kita tadi sudah jelaskan oleh Mas Suli ya. Jadi, kita tidak boleh menafikan bahwa kita itu tinggal di Ring of Fire ya. Kalau kita lihat. Dan kalau kita compare dengan penduduk yang ada di Indonesia, maka sebagian besar itu justru berada di daerah Ring of Fire. Jadi, kita sangat rentan sekali ya. Bahkan kalau kita juga melihat bahwa akhir-akhir ini sering banyak sekali goyangan-goyangan ya. Kalau kita lihat dan kita biasa dapat warning dan lain-lain. Juga belum lagi kita bicara soal bencana yang lain. Nah, di Ring sendiri karena saya di pusat satelit, kami itu sudah mengembangkan tiga satelit yang pada dasarnya juga digunakan untuk mensupport ya ketika ada bencana dan juga mitigasi bencananya. Nah, ini saya ada 8A2 yang berorbit di orbit ekwatorial dan 8A3 ini orbitnya di orbit polar ya. Sehingga kita untuk 8A2 ini kita bisa meng-cover Indonesia 14 kali dalam sehari. Dan ini yang A3 sekitar 3-4 kali dalam sehari. Nah, ini misalnya adalah satelit kami yang pertama lapang untuk saat. Kalau kita lihat ini video kamera yang dibawa oleh satelit ya. Dan ini kita bisa lihat gunung merapi. Kita bisa dengan mudah ya menginterpretasi video image ini dan kemudian kita bisa membuat petanya. Bahkan kita bisa mengembangkan menjadi land use dan land cover karena resolusinya cukup baik. Ini resolusi sekitar 3,5 meter begitu ya. Dan kita bisa melihat dengan menaruh video di sistem satelit, kita bisa ya seolah-olah melakukan hovering ya. Hovering kayak naik helikopter begitu. Dan kita bisa melihat kondisi bencana yang terjadi. Ini satelit kita yang kedua, lamanya 8A2 atau 8A orari atau IO 86. Persis hari ini berulang tahun yang ke-7 tahun. Jadi tadi pagi saya baru melakukan school contact dengan adik-adik siswa, pelajar SD di Kalimantan ya. mensimulasikan ketika ada bencana mereka cuma pakai HT saja dan mereka tadi banyak nanya mengenai hal-hal teknis, mengenai apa itu satelit dan lain-lain. Dan sangat menarik sekali. Dan satelit ini membawa beberapa misi untuk ice monitoring, untuk kapal monitoring. Kemudian VR ini voice depeter untuk kalau ada bencana. Kita juga bawa kamera, space camera. Dan APRS-APRS ini juga salah satu mode komunikasi digital ya. Nah ini hari ini baru kami launching. Jadi persis sekali hari ini tepat sekali temanya. Pas 7 tahun satelit 8A2 ini berada di orbit. Jadi ini satelit yang sangat tua, cukup tua. Karena biasanya untuk satelit LEO hanya sekitar 3 tahun ya. Sekarang hampir sudah 7 tahun. Kita sudah memiliki data hampir 2,1 juta kilometer data image. Dan ini yang sangat relevan dengan tema big data kita hari ini juga. Dan kemudian banyak sekali data-data dan informasi yang bisa kita kumpulkan dan menjadi bagian dari penelitian. Dan juga bagaimana kita bisa melakukan mitigasi bencana. Ini 8A3. 8A3 ini punya misi juga untuk observasi bumi. Kita bawa ice juga untuk deteksi kapal. Yang menarik ada magnetometernya yang biasa dikaitkan dengan prekursor bencana ya terutama gempa bumi. Ada space cam ya, space camera sama. Dan ini ada multi-spektral images ya, 4 kanal. Nah ini juga beberapa tahun lalu kita diminta oleh tetangga kita di Vietnam. Tolong dong Pak Yudi, bisa nggak kami dipotretin karena ada bencana kebakaran hutan di Vietnam misalnya. Dan ini banjir bandang di Kagoshima, Jepang. Waktu itu juga tahun 2019 kami diminta untuk memotret dan kita kirimkan gambarnya ke sana. Nah ini yang tadi saya sampaikan ya, jadi di 8A3 itu kami bawa magnetometer dan kita bisa mengukur medan magnet bumi. Kalau Bapak Ibu ingat beberapa bulan lalu sempat ada gosip katanya medan magnet bumi kita bergeser begitu, wah ntar lagi kiamat dong gitu kan ya. Dan ternyata setelah kita cek pakai satelit kita, ya nggak gimana-gimana, biasa aja gitu ya. Dan ini kalau kita bisa bandingkan ya dengan satelit suam punya Eropa yang sangat mahal, kita juga mendapatkan hasil yang cukup baik. Nah ini beberapa hal lagi, gambar-gambar yang terkait kebencanaan ya. Ini waktu Gunung Krakatau meletus beberapa tahun yang lalu, kita bisa meng-capture gambar sebelum dan sesudahnya, dan kita bisa melihat dengan sangat baik bagaimana aliran lava yang terjadi di Gunung Anak Krakatau tersebut. Nah ini juga sama ya, ini waktu ada landslide di Gunung Rinjani, ini waktu itu kalau Bapak Ibu ingat ada ribuan turis yang ter-trapping di sana karena begitu naik gunung, kemudian gunungnya goyang gitu ya, dan banyak runtuh. Dan ini kita sudah compare, ini memang ada beberapa yang lepas di atas ya. Ini yang di Palu, ini di Bali, dan ini yang erupsi tahun 2020 yang lalu. Nah ini beberapa hal yang lain, jadi untuk kalau kita bicara mengenai industri 4.0, tentu kita tidak lepas dari data, dan data dari satel ini cukup banyak dimanfaatkan. Ini misalnya untuk kebakaran hutan, kemudian ini misalnya untuk dampak banjir, kita bisa melihat bagaimana peta banjirnya, dan ini dengan mudah kita bisa identifikasi berapa area yang terdampak dan lain-lain ya. Dan ini yang saat ini sedang digagas oleh 247 dan kawan-kawan di YSAN, di Reduce ya, bagaimana kita bisa mendigitalkan seluruh informasi-informasi yang ada. Nah ini juga sama misalnya untuk longsor ya, potensi longsor, dan berapa area yang akan terdampak, ini dengan mudah kita bisa menghitungnya. Kemudian misalnya ketika ada tsunami, kita juga bisa melihat ya bagaimana kita bisa menghitung area terdampak, misalnya sebelum dan sesudahnya, ini juga bisa kita lakukan. Dan ini likuifaksin misalnya waktu tsunami dan gempa di Palu. Dan di Brin sendiri kita punya namanya software untuk fire hotspot ya, yang bisa kita pakai lewat handphone dan kita bisa monitoring berapa banyak bencana kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia ya, dan ini berbasis sistem satelit gitu. Nah di 8A2 tadi sempat saya sampaikan bahwa kita punya voice repeater ya, dan voice repeater kita rancang untuk kesiapan, kesiap siagaan kita ketika ada bencana. Dan ini cuma pakai HT ya, HT yang buatan Cina kalau kita beli di Glodok cuma 150 ribu, terus kita bikin antena pakai paralon biasa dan besi beton gitu, kita jadikan antena, ini bisa ya. Jadi kita memang merancang satelitnya sehingga kita di bumi ketika ada bencana, kita cuba pakai alat yang sangat sederhana, tapi kita bisa komunikasi. Dan ini juga sama ya, jadi ini frekuensi uplink dan downlinknya. Kemudian dari hitung-hitungan banyak orang tidak percaya, apakah bisa dengan 5 watt kita bisa transmisi ke satelit? Jawabannya bisa ya, hitung-hitungannya banyak. Nah ini yang lain, ini kita lihat ya, ini buktinya Bapak ini anggota amatir cukup pakai HT dengan HT yang standar, dia berusaha untuk komunikasi dengan temannya di 2.000 kilometer jauhnya dan di repeat by satelit, kita bisa dapetin informasinya itu kan, orangnya senang banget ya. Dan ini kita hadirkan kepada anak-anak pramuka, anak-anak SD seperti yang tadi pagi kita baru lakukan, dan karena satelit ini juga melintas di area Latin Amerika, ini juga dipakai di sana gitu ya, dipakai untuk komunikasi begitu. Runtung mudah-mudahan tidak dipakai untuk jualan drugs ya, enggak sih mestinya ya. Dan ini, jadi cukup banyak yang dilakukan. Oh iya, saya kayaknya lupa masukin soundnya ya. Bentar saya ulang dulu, maaf. Saya stop share dulu, maaf nih. Biar saya ada yang ingin saya show satu lagi, dan ini mungkin menarik buat kita. Oke, saya sudah share ternyata, share sound. Oke, baik. Saya lanjutkan dari sini ya. Oke, nah ini yang ingin saya tunjukkan Bapak-Ibu sekalian. Ini adalah suara pertama kali teman-teman amatir radio ketika ada bencana di Palu. Jadi kejadian, kalau kita ingat, bencananya terjadi sore hari, dan besok harinya siang, salah satu anggota amatir kita di Palu berhasil melakukan komunikasi ya. Nah ini kita berikan sama-sama ya. Terima kasih 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 Sendai Terima kasih 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 Terima kasih